APEC CEO Summit menjadi acara pertama yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo di selaka TT Forum Kerjasama Asia Pasifik atau APEC di San Francisco, negara bagian California, Amerika Serikat. Ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia. Dan saya harap Bapak Ibu dapat memanfaatkan peluang ini dengan lebih agresif dan lebih cepat. Usai CEO Forum, selain foto bersama dengan pemimpin 20 perekonomian lainnya yang menjadi anggota APEC, Presiden Jokowi juga bertemu terpisah dengan pemimpin Fiji dan Papua Nugini, serta Presiden Peru. Aksi demo kembali berlangsung di sela-sela kata TT APEC kali ini. Di belakang saya ada para pendukung Tiongkok dan juga yang menentang Tiongkok. Juga mereka yang menyambut kedatangan Presiden Xi Jinping ke Amerika Serikat untuk menghadiri APEC ini. Sebelumnya berbagai aksi demo juga digelar, baik itu demo anti-Tiongkok, anti-kapitalisme, hingga demo untuk menyerukan gencatan senjata di dalam perang Israel dan Hamas. Bahkan salah seorang demonstran pro-Tibet sempat memanjat tiang bendera di hotel tempat Presiden Xi bertemu kalangan pengusaha. Perhatian banyak media asing dan demonstran memang tertuju pada pertemuan antara Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden guna meredakan ketegangan seputar isu Taiwan, pemulihan kembali komunikasi antarmiliter yang lama terputus, ketegangan dagang, penanggulangan kecanduan fentanil di Amerika, dan isu-isu Ham. Saya menghubungi langkah positif yang kami mengambil hari ini, dan sangat penting untuk dunia melihat bahwa kami memiliki penerbangan dengan tradisi yang terbaik dari diplomasi Amerika. Tapi merespons pertanyaan wartawan, Biden mengulang kembali pendapatnya bahwa Xi adalah seorang diktator. Pernyataan ini dikhawatirkan analis bisa kembali memicu kemarahan di Beijing. Meski demikian, pertemuan pertama Xi Biden sejak KTT G20 di Bali ini mendapat respons positif analis. Di tengah sejumlah konflik dan ketidakpastian ekonomi, tahun 2024 juga diwarnai ketidakpastian politik dengan pemilu di 40 negara, termasuk Amerika Serikat dan Indonesia. Dari San Francisco, California, Rifandui Astono dan tim VOA.